Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast seperti biasa ya ini cuma ngobrol-ngobrol doang tanpa serib ya biar enak juga gitu ya ngobrolnya dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat PS4 dengan baik dan benar gitu ya jadi ya kalian biar awet juga dan biar gak cepet rusak gitu ya jadi misalnya setahun sekali ganti ya enggak juga gitu ya biar awet dan kalian bisa hemat duit gitu ya dan ya ke yang pertama saja langsung disini saya akan membahas sedikit tentang kabel ya kabel PSU nya karena kalau misalnya kalian beli PS biasanya kalian dapat 2 kabel itu yang colokannya 3 dan colokannya 2 kalau misalnya colokannya 2 itu biasanya itu umum banget di Indonesia ya colokannya 2 nah kalau misalnya untuk colokan 3 ini kalian harus menggunakan adapter lagi gitu ya bukan apa ya jadi kayak penghantar gitu nanti ke colokan 2 sih ujung-ujungnya ya tapi kalau misalnya kalian menggunakan colokan 3 gitu ya itu listriknya kalau misalnya rumah kalian itu sering mati lampu atau apapun kalau misalnya kalian lagi main PS4 gitu ya jadi tiba-tiba mati yang paling kena duluan adalah bukan PS4 atau mungkin mainboardnya atau mungkin harddisknya tapi yang paling utama kenanya adalah kabelnya dulu gitu ya jadi itu bisa memproteksi juga gitu ya kalau misalnya colokan yang 2 kalau misalnya mati langsung yaudah aja langsung kena ke PS4 sama ke harddisknya gitu ya dan kita ke yang dua ya atau mungkin ke yang kedua karena yang tadi udah dan yang kedua adalah menggunakan kipas ya di atasnya jadi disini saya menggunakan kipas di atas PS4 saya cuma disini saya nggak akan tunjukin kalau misalnya kalian udah nonton video saya di video-video sebelumnya juga udah ada sih kipas di atas PS4 saya ini jadi PS4 saya ini dikasih kipas murah agaknya cuma 50 ribuan gitu ya cuma 50 ribu bang gitu kan mahal ya 50 ribu untuk membuat PS4 ini biar awet dan tahan lama ya itu memang worth it sih menurut saya ya jadi walaupun saya main until down atau mungkin kayak Horizon Zero Dawn atau mungkin kayak ancak setempat atau mungkin game-game berat lainnya ya walaupun lama itu PS4 saya pegang tuh nggak terasa panas gitu ya karena kalau misalnya semakin panas ya bakal elektronik itu bakal makin cepat rusak ya karena ya pakai kipas ini jadi nggak terlalu panas gitu ya kalau misalnya kalian mau beli silahkan beli di Jakarta notebook itu murah kalau misalnya kalian gak mau online shop gitu atau mungkin males nunggunya ya kalian bisa beli COD aja ya atau mungkin langsung aja datang ke tokonya di setiap kota ada cabangnya sebenernya setiap kota juga sih ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan lain-lain yang ada ya pokoknya dan kita ke yang tips yang ketiga ya kalau misalnya kalian punya lemari ya lemari atau mungkin di bawah meja laptop kalian dan itu ada kayak tempat kosong gitu buat nyimpen buku atau mungkin apapun tapi kalian simpen PS ya saya saranin kalian gak simpen disitu karena anginnya jujur gak akan keluar gitu ya jadi anginnya tuh bakal tetep disitu dan ya nanti bakal membuat PS4 ini overheat dan mati total ya karena ya kalau misalnya begitu saya juga udah nanyain jadi ya bakal mati total dan jangan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan gitu ya cuman bang kan kalau tadi kan abang katanya udah pakai kipas kalau misalnya disimpen di bawah lemari gitu gimana ya saya gak mau nyoba sih karena itu jujur terlalu beresiko gitu ya dan kalau misalnya kalian mau simpen PS4 kalian saya saranin kalian simpen di lantai atau mungkin di tempat terbuka ya yang penting si udaranya itu bisa keluar atau mungkin bisa bebas gitu ya dan iya sih kayaknya cuman begitu doang sih ya kalau karena kalau misalnya mungkin ada yang bertanya gitu ya bang kalau misalnya bermain PS4 itu bagusnya tuh misalnya 5 jam atau berapa atau bisa dipakai seharian atau mungkin cuma 10 menit atau mungkin sejam 2 jam sebenarnya PS4 ini udah gimana ya udah bagus gitu ya teknologi yang dipakainya juga udah bagus dan walaupun kalian pakai gitu seharian itu bisa ya asalkan ada istirahatnya gitu ya kalau misalnya kalian pakai kipas ini ya Insya Allah akan tetap bagus gitu ya PS4 nya karena nggak panas itu ya karena kalau misalnya kalian pakai seharian sama aja kayak laptop atau mungkin kayak komputer gitu ya kalau misalnya dipakai terus-terusan main game ya nanti juga ujung-ujungnya blue screen gitu ya dan ya jadi kayaknya cuman 3 itu doang sih ya kalau misalnya kalian main PS4 bebas sih mau dua jam mau sejam mau 30 menit pokoknya kalau misalnya kalian mau main game jangan berlebihan dan ingat waktu ya dan ya jadi cukup itu doang sih kayaknya tips makawat PS4 yang penting jangan simpan di bawah kasih kipas dan gunakan kabel yang colokannya tiga ya kalau misalnya kalian mau beli PS4 saya sarankan kalian juga untuk penonton video ini ya jadi kalian harus tonton dulu video ini dan jadi kalau misalnya kalian mau beli dan kalau misalnya kalian mau beli PS4 saya sarankan kalian untuk nonton video ini dulu cuman kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa cuman di sini saya cuma sering-sering doang sedikit biar tidak mengulangi hal yang yang sama terjadi terhadap saya gitu ya iya biarkan enggak rusak juga jadi cukup segitu doang podcastnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya dari tutorialnya berkasih dan ditunggu aja mungkin ada bakal ada podcast-podcast selanjutnya dan thanks for coaching bye bye